Kembali memuntahkan awan panas dan guguran lava pijar, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG mencatat terjadinya guguran lava pijar sebanyak 30 kali dan 1 kali guguran awan panas dengan jarak 1.800 meter kekali kerasak. Perode Pantauan Gunung Merapi tanggal 19 Januari 2021 mulai dari pukul 00.00 waktu Indonesia Bagian Barat hingga 06.00 waktu Indonesia Bagian Barat menunjukkan aktivitas Gunung Merapi. Dalam perode Pantauan tersebut, BPPTKG mencatat terjadinya guguran lava pijar sebanyak 30 kali dengan jarak luncur 300 hingga 900 meter dan 1 kali guguran awan panas dengan jarak luncur sejauh 1.800 meter dan tinggi 500 meter menuju kali boyong dan kali kerasak. BPPTKG menyebutkan potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan, barat daya meliputi sungai boyong, bedok, kerasak bebeng, dan juga sungai putih sejauh 5 kilometer. tersebut, berupa guguran lava dan awan panas dengan jarak luncur sejauh 5 kilometer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.